Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Makyat Sriwijayanti Saya adalah peserta KBSU ke-1 Saya asal dari Sekayu Sumata Selatan Saya adalah seorang ibu dari 6 orang anak Sebelum mengikuti KBSU Apa yang terjadi pada pola pikir saya, pola ingat saya Saya termasuk orang yang males untuk menghafal nomor Menghafal angka, menghitung Jadi biasanya saya menggunakan alat yang sudah ada Menggunakan kalkulator dan sebagainya Tapi setelah ikut KBSU Nah setelah saya ikut KBSU Saya disitu diajarkan serik-sik bagaimana Lebih mudah mengingat kata-kata Bagaimana saya lebih mudah mengingat huruf Nah jadi mengingat huruf dan mengingat kata itu Jadi lebih menyenangkan dibandingkan dengan metode lama Dengan metode yang mengingat dengan seperti biasa Apa yang disukai di kelas ini Di kelas ini banyak hal yang saya sukai Yang pertama, belajar menjadi lebih menyenangkan Yang kedua, tadinya saya membayangkan Makin naik kelas, makin naik tingkat KBSU ini akan lebih sulit Ternyata di KBSU ini semuanya lebih menyenangkan Lebih santai kita belajar Dan yang pasti banyak hal yang membuat kita Pembiasaan yang lebih baik Seperti apa? Seperti langkah Dan dengan langkah juga setiap harinya Otak lebih ecer Badar lebih sehat Dan yang pasti setiap tidak sangatnya Alhamdulillah saya bisa menurun beraturan saya Dengan langkah tersebut Lalu kita diajarkan berjemur Lalu kita diajarkan peregangan Jadi itu adalah hal-hal yang menyenangkan Bukan hal yang pusing kita pikirkan Nah hal yang tidak disukai Hal yang tidak disukai Saya rasa untuk forum pertanyaan dan forum diskusi itu dipisah Jadi kalau untuk melihat apa yang jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang kawan di forum pagi Di forum diskusi Enak kita melihatnya Kalau misalkan disatukan sama forum diskusi yang malam Untuk melihat diskusi yang pagi Manjatnya luar biasa Terkadang saya tidak ikut diskusi Sudah 400 chat gitu ya Sudah 400 Bahasan Bukan bahasan 400 yang dibahas Dan saya harus manjatnya luar biasa disitu Jadi kalau bisa Dibagi tiga kelas Ada materi Ada diskusi Ada Per Pertanyaan Jadi tiga Nah Jadi kedepannya sarannya Dibagi tiga itu Jangan cuma dibagi dua Jadi tidak membingungkan Para peserta Alangkah lebih baiknya Malah ada rangkuman materi Jadi ketika kita ujian Kita tidak usah Manjat terlalu atas Lihat materi Lihat materi di diskusi juga Mungkin itu yang saya sampaikan Terima kasih kepada tim KBS Yang telah Sabar Membimbing kami Para peserta KBSU Hingga menjadi Orang pribadi yang lebih baik Mungkin sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!